Terima kasih. Sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, dan nanti apabila Anda suka, silakan subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Nah, materi pola bilangan ini adalah materi matematika di SLTP yang sangat unik dan menyenangkan sekali. Kenapa menyenangkan? Oleh karena kita dapat mengerjakannya itu dengan cara seperti tebak-tebakan. Nah, coba kita perhatikan tiga soal ini. Soal yang pertama itu 2, 5, 9, 14, 20. Kemudian kita diminta untuk tiga bilangan berikutnya, tiga suku berikutnya. Itu yang nomor pertama. Kemudian yang nomor kedua, 20, 18, 15, 11, 6. Kemudian ini juga diminta tiga suku yang berikutnya. Kemudian yang nomor yang ketiga, 3, 4, 7, 11, 18. Juga diminta tiga suku yang berikutnya. Nah, kita ulang sekali lagi bahwa pada saat kita mengerjakan soal-soal pola bilangan, itu dituntut kepada kita untuk memperhatikan betul pola perubahan bilangan antara ke-1 yang ke-2, ke-2 yang ke-3, ke-3 yang ke-4, dan ke-4 yang ke-5, dan seterusnya seperti begitu. Sehingga kita akan menemukan pola apa yang digunakan pada barisan bilangan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kejelian kita itu diperlukan pada saat kita mengerjakan soal-soal pola bilangan. Nah, ini kepada anak-anak yang berada di kelas 8. Nanti kalau ada ulangan-ulangan atau apa ya, penilaian-penilaian, akhir semester maupun tengah semester, itu bisa dijadikan pelajaran bagaimana caranya untuk menentukan bilangan berikut dari susunan sebuah bilangan yang mempunyai pola atau pola bilangan. Nah, begitu ya. Ya, jangan lupa. Jadi sekali lagi, kita harus jeli melihat bagaimana bilangan-bilangan ini diurutkan demikian rupa, sehingga kita bisa menentukan bilangan-bilangan yang berikutnya. Nah, apabila kita tidak bisa menentukan polanya, tidak bisa menentukan aturannya, tentu kita tidak bisa. Jadi sekali lagi, bahwa dituntut kepada kita untuk jeli melihat urutan bilangan-bilangan tadi, sehingga kita bisa menentukan suku-suku atau bilangan-bilangan yang berikutnya. Ya, kita mulai. Yang pertama. Yang pertama, soal pertama ini, 2, 5, 9, 14, 20. Itu, 1, 2, 3, 4, 5 bilangan yang pertama. Diminta bilangan ke-6, ke-7, dan ke-8. Coba kita perhatikan sekarang. 2 ke-5 ditambah 3. Ya kan? 2 ditambah 3 itu 5. Kemudian, 5 kepada 9 ditambah 4. 5 ditambah 4 adalah 9. Kemudian, 9 ke-14 ditambah 5. 9 ditambah 5 adalah 14. Kemudian, 14 ke-20 ditambah 6. Menjadi, 14 ditambah 6 menjadi 20. Nah, sekarang kita sudah dapatkan polanya. Polanya ialah, ditambah 3, ditambah 4, ulangi, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Kemudian, tentu ini nanti akan ditambah berapa? Ditambah 7. Jadi, kalau ditambah 7, di sini akan menjadi 27. Itu kan? Kemudian, setelah ditambah 27, maka ditambah 7, maka akan ditambah 8. Jadi, berapa? 27 ditambah 8 itu 35. Itu kan? Setelah ditambah 8, kemudian, akan ditambah berapa? 9. Maka, 35 ditambah 9, itu 44. Iya, begitu. Jadi, 3 suku berikutnya adalah 27, 35, dan 44. Aturannya, polanya bagaimana tadi? 2 ditambah 3, ini, kemudian ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, gitu ya. Sesudah ditambah 6, tentu ditambah 7, ditambah 8, dan yang terakhir ditambah 9. Karena kita hanya diminta untuk menentukan sampai dengan 3 suku yang berikutnya. Nah, begitu caranya. Jadi, kita jeli melihat pola yang disajikan. Sekarang nomor yang kedua. Ya, 20, 18, 15, 11, 6. Coba kita perhatikan ya. 20 ke 18, 18 ke 15, itu polanya. 20 ke 18, itu dikurangi 2. Ya kan? Dikurangi 2. Kemudian, 18 dikurangi, 18 ke 15, dikurangi 3. Itu kan? 15 ke 11, itu dikurangi 4. kemudian, 11 ke 6, dikurangi 5. Nah, jadi kalau sudah dikurangi, polanya sekarang sudah kelihatan, dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 4, dikurangi 5, tentu berikutnya akan dikurangi dengan 6. 6 dikurangi 6 adalah 0. 0 dikurangi 6 adalah minus 6. Kemudian, minus 6 dikurangi, ulangi, ulangi, ulangi. Dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 4, dikurangi 5, dikurangi 6, sekarang dikurangi 7. Ini dikurangi 7 ya. Dikurangi 7, dari sini minus 7 ya. Kemudian, sudah kurangi 7, ini harus dikurangi 8. Dikurangi 8, jadi minus 15. Nah, jadi kita ulang bahwa 3 suku berikutnya adalah 0, minus 7, dan minus 15. Gitu ya. Ya, kita coba yang nomor 3, yang ketiga. Yang ketiga itu 3, 4, 7, 11, 18. Kemudian, kita diminta untuk 3 suku berikutnya. Nah, kita perhatikan ini. Kita perhatikan. coba lihat. 3, 4, ini jumlahnya 7. 3 ditambah 4, itu jumlahnya 7. 4 ditambah 7, jumlahnya 11. 7 ditambah 11, itu 18. Nah, jadi sekarang, ini kita sudah dapat polanya. Artinya, ini adalah barisan bilangan Fibonacci ini ya. Baliknya, barisan bilangan Fibonacci. 3 ditambah 4, 7, 4 ditambah 7, 11, 7 ditambah 11, 18. Yang berikutnya berapa? Tentu 11 ditambah 18. Ya kan? Karena polanya tadi kita sudah dapatkan. Jadi, kita ulang. 3 ditambah 4, 7. 4 ditambah 7, 11. 7 ditambah 11, itu 18. 11 ditambah 18, itu 29. Sekarang, 18 ditambah 29, itu 47. Ya kan? Kemudian sekarang, yang ketiga, 29 ditambah 47, itu 76. Ya. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, pada saat kita mengerjakan pola bilangan, itu harus diperhatikan benar aturannya, sehingga kita mendapatkan polanya. Setelah mendapatkan polanya, maka kita bisa menentukan suku-suku yang berikutnya. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, terutama untuk anak-anak yang ada di kelas 8, kemudian juga untuk kita orang tua, agar supaya kita bisa membawa, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, sehingga dapat belajar matematika dengan baik. Terima kasih, karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.